Puan Maharani, petinggi PDIP, mengungkapkan kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo sudah mengerucut kelima nama. Daftar kandidat cawa pres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo itu mengerucut dari semula 10 nama. Dulu ada 10 nama sekarang sudah mengerucut kelima nama, ucap Puan usai menghadiri acara ulang tahun PKB di Solo, Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023. Lima kandidat calon wakil presiden pendamping Ganjar yang diungkapkan Puan adalah Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sebelum lima kandidat, PDIP menyatakan ada 10 nama yang tengah dipertimbangkan untuk dijadikan cawa pres Ganjar Pranowo. Dari 10 nama itu, PDIP membocorkan sejumlah nama antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menaparekraf Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Dengan demikian, nama Mahfud MD, Air Langga Hartarto, Basuki Hadimuljono, serta Rituan Kamil tersingkir dari kandidat cawa pres Ganjar. Masuknya nama AHY dalam daftar bakal capres Ganjar cukup mengejutkan. Pasalnya, Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan, Barang PKS dan Nasdem, dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sudah lama tidak akur dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mantan presiden yang juga bapak dari AHY. Terima kasih. Terima kasih.